Dalam nama Bapak dan Putera dan Ruh Kudus Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan Ruh Kudus besertamu Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus Hari ini kita memperingati Santo Gregorius Agung Seorang paus dan pujangga gereja Beliau terkenal karena pembaharuan di bidang liturgi Dan kita mengenal lagu Gregorian yang berasal dari namanya Gregorius Seorang paus yang sangat terkenal karena tulisan-tulisannya Dan dalam kaitan dengan bulan kitab suci nasional Salah satu surat yang saya kenal Yang ditujukan kepada temannya seorang dokter yang bekerja di istana Mengatakan bahwa kitab suci adalah surat cinta Yang ditulis oleh Bapak surgawi kepada kita anak-anaknya Mari kita rayakan peringatan Santo Gregorius Agung ini Dengan penuh syukur dan semoga di dalam gereja Selalu ada pemimpin-pemimpin seperti beliau Mari kita mengakui bahwa kita orang berdosa Yang seringkali mengandalkan kekuatan sendiri Kurang percaya kepada Allah Dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa tersebut Dan juga dosa-dosa lain Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalean Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para mereka dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Allah Bapak yang maha rahim Dengan penublas kasih Kau jaga umatmu Dan kau bimbing Dalam kasih sayangmu Buatlah para pemimpin umatmu Bersemangat dan bijaksana Berkat doa Paus Gregorius Agung Semoga kemajuan umatmu Selalu menggembirakan Para gembalannya Dengan pengantaran Yusuf Kristus Puteramu Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa Bersama di kau Dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Saudara-saudara Janganlah ada orang Yang menipu dirinya sendiri Jika diantara kalian Ada yang menyangka dirinya berhikmat Menurut penilaian dunia ini Hendaknya ia menjadi bodoh Untuk menjadi berhikmat Sebab hikmat dunia ini Adalah kebodohan Bagi Allah Sebab ada tertulis Allah menangkap orang berhikmat Dalam kecerdikannya sendiri Dan di tempat lain Tuhan tahu Rancangan-rancangan Orang berhikmat Sungguh Semuanya sia-sia belaka Karena itu Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya Atas manusia Sebab segala sesuatu adalah milikmu Baik Paulus Apolos Maupun Kevas Baik dunia Hidup Maupun mati Baik waktu sekarang Maupun yang akan datang Semua itu milik kalian Tetapi Kalian milik Kristus Dan Kristus Milik Allah Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Milik Tuhan lah Bumi dan segala isinya Milik Tuhan lah Bumi dan segala isinya Milik Tuhan lah Bumi dan segala isinya Jagat dan semua yang diam di dalamnya Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan Dan menegakkannya di atas sungai-sungai Milik Tuhan lah Bumi dan segala isinya Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan Dan tidak bersumpah palsu Milik Tuhan lah Bumi dan segala isinya Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan Dan keadilan Allah Penyelamatnya Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan Yang mencari wajahmu Ya Allah Yaakub Milik Tuhan lah Bumi dan segala isinya Alleluia Alleluia Mari ikutilah aku sabda Tuhan Dan kalian akan ku jadikan penjala manusia Alleluia 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 Tuhan bersamamu Inilah Anjil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genasaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu, Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu, mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka, mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa. Sebab Simon dan teman-temannya takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mengelah perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Paulus yang ada di kota Korintus adalah orang-orang Yunani. Dan orang Yunani terkenal suka berpikir, berfilsafat namanya. Karena itu mereka sangat mengagungkan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, apa yang kita sebut filosofi. Dan karena itu ada kesombongan diantara mereka. Ada yang mengira berhikmat, pandai. Dan kesombongan itulah yang masuk juga dalam jemaat Kristus yang ada di kota Korintus. Terjadi perpecahan. Karena itu tadi, di dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengatakan, jika diantara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat, menurut penilaian dunia ini, artinya pandai, dalam pandangan manusia, pandai. Maka oleh Paulus, dia disuruh menjadi bodoh. Karena pikiran Tuhan seringkali bertentangan dengan pikiran manusia. Sejauh tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya perbedaan antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Seringkali apa yang dianggap baik oleh manusia adalah buruk di mata Allah. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi salah satu kelemahan orang Korintus, yaitu mengagungkan pikiran kepandaian manusia, juga terjadi pada kisah Injil hari ini. Yesus naik ke atas atau ke dalam perahu dua calon muridnya. Lalu dia menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam, ke tengah. Padahal itu ada di pinggir pantai. Karena sudah siang. Kalau disuruh pergi ke tengah, ke tempat yang lebih dalam, untuk apa? Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Langsung Simon menjawab, Tuhan, telah sepanjang malam, kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon nelayan yang berpengalaman, dia tahu, lebih mengerti dari Yesus, bahwa kalau orang menangkap ikan itu malam, bukan pagi atau siang. Dan kalau malam tidak memperoleh ikan, apalagi kalau sudah siang, maka dengan penilaian dan pengalaman manusia, Simon keberatan. Tidak masuk akal, menyuruh kami menangkap ikan, padahal malam hari saja, kami bekerja keras sepanjang malam, dan tidak memperoleh apa-apa. Simon mengandalkan pikiran manusia, dan pengalaman pribadi. Akan tetapi, atas perintah Yesus, Simon menebarkan jala juga. Mungkin dia sambil jengkel, karena mengira ini perbuatan konyol, tidak sesuai dengan penilaian manusia. Tapi ternyata kita tahu, hasilnya begitu banyak. Ikan yang ditangkap begitu banyak, sampai jalannya mulai koyak. Ini yang dialami oleh para kudus. Mereka dalam berjuang untuk melawan kelemahan dan dosa, sering berjuang mati-matian, tetapi mereka lupa, atau kita juga lupa, bahwa perjuangan kita, tidak akan menghasilkan banyak buah, kalau kita sendirian. Karena itu kita memohon kepada roh kudus, roh kekuatan, yang membantu kita mengatasi kelemahan. Sehingga seperti Santa Teresa Lysiuk, yang terkenal, apa yang dia perjuangkan bertahun-tahun, tanpa hasil, dalam sekejap mata, dia bisa mengatasinya, bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi karena Tuhan yang membantu. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, semoga kita jangan mengandalkan pikiran sendiri, pengalaman sendiri, karena apa yang dipikirkan Tuhan, sering tidak sama dengan pikiran kita. Dan kalau kita mengandalkan diri sendiri, hasilnya sering tidak ada. Perlu kita berpasrah juga kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, roh kudus, roh kekuatan yang bekerja, untuk membantu kita. Tuhan memberkati.